assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sobat insiders kembali lagi di channel gadget Insight channel rekomendasi ponsel terbaik jadi di video kali ini kita seperti biasa akan membahas HP dengan harga murah meriah dalam tiga hape harga mulai 100ribuan paling recommended versi gadget Insight dan daripada kalian penasaran di langsung aja kita ke videonya ya guys ya nah di posisi pertama ada Evergloss S45 ponsel jadul dengan spek yang cukup aja ini memiliki harga yang sangat murah nih guys HP ini sendiri dibandul di harga sekitar 100ribuan aja untuk harga secondnya dan 400ribuan untuk harga warunya guys kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini nah dengan harga segitu spesifikasi yang dibawa Evergloss S45 ini di antaranya adalah sebagai berikut pada bagian dapur pacu ini ponsel sendiri ditopang dengan CPU Quad-Core 1,3 GHz yang berpadu dengan memori RAM berkapasitas 1 GB dan 8 GB sebagai internal storage-nya yang dapat diekspansi hingga 32 GB menggunakan slot micro SD sementara beralih ke bagian layar ponsel ini sendiri memiliki bentangan layar seluas 4,5 inch dengan panel TN dengan resolusi 480 alias HD aja nih guys berlanjut ke bagian belakang terdapat kamera utama dengan resolusi 5 megapiksel plus 2 megapiksel sebagai selfie kameranya nah terakhir untuk bagian baterainya ponsel ini sendiri ditopang dengan baterai berkapasitas 1700mAh yang mungkin cukup kecil ya guys ya tapi tapi gimana guys dengan jaringan 4G LTE dan harga yang cukup murah tersebut apakah kalian tidak berminat nih guys dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini nah di posisi berikutnya ada ponsel outdoor termurah yang pernah ada nih guys nah dia adalah Winmate E430 ini ponsel sendiri dijual dengan harga yang cukup murah nih guys kalian bisa membelinya dengan harga hanya sekitar 145 ribuan aja Nah kalau penasaran kalian langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini mumpung masih ada ya guys ya Nah dengan harga segitu spesifikasi yang dibawanya pun pastinya cukup aja nih contohnya jadi bagian baterai ini ponsel membawa baterai berkapasitas 4000mAh yang cukup untuk memenuhi kebutuhan primer dengan jangka waktu yang lama tak lupa juga dengan jaringan 3G yang juga sudah disematkan dalam ponsel ini sementara untuk bagian layarnya terdapat layar touchscreen seluas 4,2 in yang sudah cukup untuk memenuhi kegiatan entertainment seperti memutar musik dan menonton video secara nyaman sedangkan untuk memorinya sendiri ponsel ini menggunakan kapasitas memori 1 GB RAM dengan 4 GB internal storage-nya yang dibalut dengan OS berbasis Android gimana guys kalau kalian penasaran spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini Oke diurutan berikutnya ada ponsel T1 A508 nah mungkin kalian masih bingung ya guys ya ini ponsel apa nah ponsel yang punya harga Rp150 ribuan ini menjadi salah satu ponsel Android dengan harga yang cukup murah nih guys untuk tahun 2021 ini dengan harga segitu spesifikasi yang bakal kalian dapetin contohnya aja pada bagian layar ini ponsel sendiri dibalut dengan layar touchscreen seluas 3,5 inch yang cukup untuk digunakan sebagai memenuhi kebutuhan entertainment ya guys ya seperti mendengarkan musik dan menonton video serta chatting-chatting ringan sementara untuk kapasitas memorinya sendiri ponsel ini membawa kapasitas 512 MB untuk memori RAM dan 4 GB sebagai internal storage-nya yang dapat diekspansi menekan microSD hingga 32 GB plus jaringan 3G ya guys ya Nah dengan harga segitu Apakah kalian tidak berminat nih guys kalau berminat karena langsung aja cek link pembeliannya di deskripsi video ini dengan spesifikasi lebih lengkapnya adalah sebagai berikut ini nah itu tadi guys daftar 3 ponsel memulai harga 100 ribuan paling recommended versi Gadget Insight Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.